Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seyogianya Ustadz Ismidas pada hari ini namun karena suatu dan lain hal Beliau tidak bisa hadir di tempat kita sehingga ada Ustadz pengganti yaitu Bapak Ustadz Nasuhan Yang saya hormati Bapak Ustadz Nasuhan, parah haririn sekalian Dua Bapak Ibu-Ibu yang telah hadir di tempat yang mulia di dalam Alhamdulillah telah hadir di tempat kita Mungkin nanti kita bisa simak apa yang akan disampaikan oleh beliau Waktu dan tempat kami persisakan bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kita bersyukur kepada Allah Karena tidak semua Allah Terjumpa dengan Ramadhan ini Tidak semuanya Kalau yang lebih tua usianya daripada kita Kita bilang wajar Orang umurnya sudah lebih tua meninggal juga wajar Tapi ada gak kira-kira Yang pulang dipanggil Allah usianya lebih muda dari kita Banyak Artinya kalau kita pakai rumus lebih tua Kita lebih tua Semestinya kita lebih duluan Dibadi mereka yang lebih muda Artinya bahwa Kalau kita ketemu dengan Ramadhan tahun ini Itu keuntungan yang luar biasa Keselamatan akan diraih Buat orang yang ketemu dengan Ramadhan dan memuliakan Ramadhan Kebahagiaan di dunia Awal akhirnya juga akan didapat Karena jangan salah Kebahagiaan di dunia Sesungguhnya Itu juga sangat ditentukan oleh Kesolehan seseorang saat di dunia Jangan digila Tidak ada Fahagiaan yang kita soleh Gitu kan Dengan sholat Dengan puasa Waktu saya ngomong seperti ini Saya dibantai habis Sama anak saya Gitu katanya ya Orang-orang Cina Tidak sholat Tidak puasa Kayak-kayak Ya lumayan juga Puyak jawabnya Saya katakan Boleh jadi Keliatannya Kalau uangnya banyak Senang Boleh jadi Boleh jadi Kalau kartanya melipah Dianggap bahagia Boleh jadi Tapi bagi kita Orang-orang mumit Itu sifatnya nisbi Sementara Bisa sementaur Ya Tapi begitu Masuk liang kubur Sesuai dengan keimanan kita Orang-orang yang tidak maaf Orang-orang yang tidak patuh Kebahagiaan Sepanjang hidup dia Di dunia Sirena dengan Menghadapi azab kubur Itu baru azab kubur Jadi Sungguh beruntung Kalau kita Ketemu dengan Ramadhan Tahun ini Sekarang Pertaniannya Kira-kira Senang gak kita Ketemu dengan Ramadhan Wah Wah Mantap Rata-rata Ya Katanya Untuk Ramadhan Lali gitu Yang saya Dengar seperti itu Mudah-mudahan Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa salam Bersabda Barang siapa Yang gembira Mankariha biduhuh Di Ramadhan Siapa yang senang Senang itu Dengan penuh Sukacita Dia sambut Kehadiran Ramadhan Maka diharamkan Tubuhnya Disentuh Api neraka Kalau diharamkan Tubuhnya Disentuh Api neraka Hakikatnya Dia masuk Surga Kalau kita Pahami Secara Lafbiah Secara Harbiah Orang yang Membira dengan Ramadhan Adalah Bukan kita Orangnya Tukang Petasa Tukang Kolam Es Tukang Es Kalau Perlu Setiap Bulan Ramadhan Apalagi Bagian Dagangannya Laku Iya Kita Juga Termasuk Si orang Yang Gembira Dengan Datangnya Ramadhan Kenapa Dapat PH Kalau gembiranya Karena Itu Tidak Masuk Dalam Hadis Dari Tidak Janji Allah Dia Bakal Masuk Surga Senangnya Dia Karena PHR Gede Gitu Kalau Yang Bakal Kebagian PHR Jadi Kalau Gitu Kita Lurusin Niatnya Mumpung Baru 10 Hari Terutama Ini Contoh Kita Berada Di Wilayah Mana Banten Bukan Jakarta Jakarta Dibat Ada Seorang Ulama Besar Namanya Imam Nawawi Al-Bantani Beliau Dulu Waktu Mengarang Kitab Sulam Ul-Mun Ajah Itu Di bawah Pohon Korma Hanya Menggunakan Fasilitas Terangnya Bulan Kalau Ngarang Karena Saat itu Belum ada Listrik Beliau Tulis Kitab Sulam Ul-Mun Ajah Ketika Gelam Maka Dia Nyalakan Apa Api Dengan Bara Api Beliau Tiupan Bayangkan Dengan Fasilitas Sangat Sangat Sedangkan Beliau Ratikan Kitab Beliau Barang Yang Monumental Adalah Kitab Kapsir Kapsir Al-Munir Itu Dipelajari Dan Dijadikan Referensi Oleh Seluruh Mahasiswa Se dunia Dulu Ketika Dia Beliau Mondok Nyantri Kebetulan Kalau menonton Cerita Si Yati Sebuah Ayah Itu Sangat Apa Sangat Susah Sulit Suatu Hari Ada Buat Sheikh Nawawi Tapi Tidak Ada Buat Ibu Nanya Waktu Ibu Nanya Nyuji Ras Dituji Tiba-tiba Dari Mas Dari Mas Kata Ibu Nanya Imam Nawawi Yang Saya Inginkan Bukan Mas Ya Allah Tapi Yang saya Inginkan Analah Anak Soleh Bukan Dukan Mas Dibuang Mas Kira-kira Kalau kita Lagi Dujuh Beras Jadi Mas Gimana Teman-teman Yang Dibualkan Kita Masih 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 Akal-akalan Kalau Emas Kita Jual Kita Beli Braham Itu Logika Kita Tapi Allah S.W.T. Sedang Memuji Besar Mana Kecintaan Terhadap Kesolehan Dengan Materi Kasih Ibu Daniel Enggak Saya Enggak Ingin Ini Ya Allah Saya Ingin Punya Anak Soleh Masih Dibuang Jadi Berasa Lagi Ini Sebagai Udian Cepat kita Jauh Kebelakang Tengok Sejarah Rasul Rasul Pernah Ditawari Apa Ditawari Gunung Ubun Oleh Dibil Mau Dibikit Emas Rasul Mau Enggak Beliau Tolak Beliau Tolak Kalau Kita Menggunakan Akal Kata kita Kan bisa Begini Masjid Kita Terima Terus Kita Kumpulkan Korom Dan Masakin Kita Santurin Terum Masuk Islam Logika Kita Jalannya Seperti Itu Tapi Allah Memuji Kepada Hamba Hambanya Yang To'at Yang Sholeh Yang Mumin Itu Dengan Materi Diiming Mau Enggak Yang Perlu Kita Cakap Adalah Materi Sifatnya Tetap Misbi Bukan Hakim Jadi Kalau Kebahagiaan Sebentar Oleh Karnanya Mari kita Sama-sama Kita Luruskan Pertama Pasang Niat Mudah-mudahan Puasa kita Kita Yang 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 Senang Bahagia Dengan Hadirnya Ramadan Maka Haram Kumbuhnya Disentuh Paling Api Teraka Maka Hadis Ini Ditegaskan Sekali Lagi Oleh Baginda Rasulullah Dasar Puasanya Adalah Man Sama Ramadhana Imanan Wah Kisaban Gufirolahu Mata Koddamah Mindambihi Mindambihi Dalam satu Riad yang lain Ada Wama Ta'akhro Barang Siapa Yang Puasa Di bulan Suci Ramadan Puasanya Karena Allah Bukan Karena Istrinya Puasa Lalu Suaminya Itu Puasa Bukan Karena Anak Dan Istri Puasa Lalu Suami Juga Itu Puasa Bukan Karena Ibunya Babanya Mertuanya Padang Sahur Kemudian Ibut Sahur Juga Walaupun Kadang Mampir Ke Warteg Kita Perhatikan Benar Yang Punya Warteg Ada Saudara Sekitar Dari Tegal Itu Kita Perhatikan Setiap Tahun Setiap Bulan Suci Ramadan Warteg Bukanya Hanya Dua Sampai Tutupnya Hanya Dua Sampai Tiga Hari Hari Berikutnya Buka Lagi Kira Yang Buka Warteg Muslim Akan Non-Muslim Mungkin Warteg Masuk Non-Muslim Tetapi Tegar Muslim Si Lebuk Muslim Juga Yang Masuk Warteg Muslim Tegar Kata Kawan Saya Ada Juga Ketanya Saudara Kita Yang Non-Muslim Masuk Warteg Kalau Saya Bila Saya Tengar Yang 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 Maka Ketika Ada Pertemuan Antara MUI Tangsel Dengan Praksi PKS DPRD Saya Kita tidak melarang dari MUI itu melarang saudara-saudara kita cari nafkah, cari rezeki, silahkan. Tapi bukannya tolong jam 5 sore sampai sahur. InsyaAllah lagi tidak kemana. Allah yang ngatur kok. Apalagi kalau ini habar menyataan, pasti cukup. Ini kan karena dihantui oleh rasa kurang-kurang nafsu yang bicara bukan iman. Kata yang punya waktu ini ngomong muli ini katanya, ya salah sendiri. Kenapa pakai masuk? Kata saya kan cuma bukain doang gitu. Kata yang masuk, ya kenapa NG buka katanya. Kalau NG tutupan saya juga gak masuk gitu. Hanya dua-duanya InsyaAllah masuk neraka. Kalau begitu, ya kalau begitu kan. Karena apa? Jangankan menghormati Ramadhan. Dia paksa Ramadhan untuk diijak-ijak. Dianggapnya tidak menghina Ramadhan. Menghina Ramadhan, apalagi mu'min. Nah teman-teman sekalian, ada kewajiban secara risa untuk memberikan nasihat, mau yudoh, katakan sharing dengan teman-teman kita yang masih belum juga pemuliakan Ramadhan. Jadi penetangannya adalah puasannya. Bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah. Imanat, wahtisaban. Ihtisaban maknanya ayat ikhlason. Tulus. Tulus. Itu kalau kita bicara puasanya. Kemudian di bulan secara Ramadhan, selain kita melakukan puasa di siang hari, malamnya ada sholat tarawek. Bagaimana Rasulullah s.a.w. bersabda, man koma. Man koma. Man, barang siapa koma yang mendirikan, yang sholat. Man koma Ramadhan. Barang siapa yang mendirikan sholat, sholat sunnah di bulan suci Ramadhan. Imanat, dasarnya karena iman. Wahtisaban dan tulus karena Allah s.w.t. Dia diampuni dosanya oleh Allah s.w.t. Laksana bayi baru dilahirkan. Bisa kita bayangkan. Kearguman malam Ramadan diisi kita dengan tarawek. Kira-kira nih, kita kan masing-masing beda-beda tempat tinggalnya. Di masjid kita apa? Masjid kita besar atau kecil masjid kita tuh? Rata-rata sih sudah mulai besar ya. Karena isinya sudah mulai berkurang, tarawek. Ini pemahaman terhadap sholat, sholat sunnah, kurang begitu dicintai. Kemudian ada konsep begini lagi. Itu kan sunnah sebenarnya. Alangkah ruginya ketika kita membiarkan ibadah-ibadah sunnah berlalu khususnya di bulan suci Ramadhan. Karena Allah membuka dan menaburkan rahmat yang sebanyak-banyaknya di dalam Ramadhan. Berbeda dengan bulan yang selain Ramadhan. Allah juga membuka pintu ampunan yang begitu luas. Begitu luas. Berbeda dengan selain Ramadhan. Nah kalau kemudian ternyata peluang yang begitu bagus, kesempatan yang begitu istimewa, ternyata dibuang. Dibiarkan begitu saja. Kita rugi. Jadi sungguh memang kita berjumpa dengan Ramadhan, tapi kemudian ternyata ketika kita kurang begitu memuliakan, menggunakan kesempatan Ramadhan, maka kita pun termasuk orang yang tidak beruntung. walaupun tidak rugi. Tapi tidak beruntung. Apa mungkin kalau tidak beruntung kita rugi? Ya modalnya pas-pasannya. Tapi kalau menurut ekonomi ya rugi. Karena peluangnya ada, kesempatannya ada, ternyata kita biarkan begitu saja. Paling karena itu, saya mengajak bareng-bareng dengan teman-teman di sini, di Indosal, selain kita beraktifitas di siang hari, kerja juga, kata Rasul, mencari nafkah, mencari risiko yang halal, itu bagian daripada kewajiban seorang Muslim. Karena kehidupan untuk ibadah pun tetap membutuhkan risiko, membutuhkan uang. Maka kehadiran kita di Indosal, kerja, itu juga ibadah, dicatat ibadah. Kemudian kalau kita diiringi dengan puasa, berarti double ibadah. Kemudian kita baca Al-Quran, itu pun ibadah. Ditambah kita malam salat harawek, itu pun kita ibadah. Luar biasa ibadah yang Allah berikan kesempatan kepada hamba-hambanya saat Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah, kemudian juga harawek kita, mudah-mudahan minimal sampai lebaran ini ya. Panjang umur, sehat. Ya kalau misalnya sih berharap kita terkeluh dengan Ramadan, Ramadan, Ramadan yang lebih daripada yang kita harapkan. Insya Allah. Mudah-mudahan juga rezeki yang Allah berikan kepada kita. Rezeki yang betul-betul manfaat. Bukan cuma sebutan namanya doang. Uangnya banyak, rezekinya kelimpah, tapi kemudian faedahnya kurang. Jangan sampai terjadi seperti itu. Karena sesungguhnya rezeki yang bermanfaat bagi kita adalah rezeki yang digunakan di jalan Allah SWT. Saya kira itu sebetulnya mengkondimah. Saya seberhidupnya untuk kasih jawab beberapa kali. Sangat kelamaan kan nanti enggak kerjakan ya. Waktu kita sampai setengah itu loh. Setengah itu. Kekasih rumah yang baik. 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 Jadi ini ada yang sudah punya anak? Banyak. Alhamdulillah. Ya, begini. Saya analogikan dengan anak-anak kita ya. Anak kita, mereka belum paham kenapa mereka disuruh sekolah. Kenapa mereka disuruh ngaji. Bagi anak-anak yang belum mengerti, untuk berangkat ke sekolah kadang-kadang sulit. Berat. Dilambat-lambatkan. Mandi. Dilambat-lambatkan. Danda dilambat-lambatkan. Karena belum mengerti apa keuntungan sekolah. Apa gunanya sekolah. Bahkan kalau dia tidak mau mengerti, total dia enggak bakal mau sekolah. Kalau dia tidak mau mengerti. Padahal kita orang tuanya, begitu berharap mereka tekun sekolah, rajin belajar. Karena apa? Dalam benak kita, bagi anak-anak yang rajin sekolahnya, yang tekun belajarnya, insya Allah hidupnya lebih bisa diharapkan kebahagiaan dan keuntungannya ketimbang anak-anak yang tidak mau sekolah. Karena apa? Digitaini kan, kalau pengen kerja, mesti ada selembar injasa. Seperti itu. Walaupun pandai, minter, kadang-kadang masih diragukan ke pandaiannya, kalau tidak ada selembar injasa. Nah, injasa tidak bisa diperoleh oleh seseorang, kalau tanpa harus mengikuti proses belajar dengan tahapan-tahapan-tahapannya. Itulah yang kita bayangkan, karena kita mendambakan anak-anak kita pada masa yang akan datang tidak menjadi anak-anak yang mendapat kesulitan. Tetapi bagi anak, belum paham apa yang diagendatan oleh orang tuanya. Maka dia tolak. Dia tentang. Bahkan kadang-kadang dari rumah berangkat sampai sekolah di tengah jalan, bolos. Anak belum mengerti. Belum mengerti. Tetapi bagi anak-anak yang mengerti, apa itu keuntungan sekolah, apa itu masa depan. Maka saya yakin anak ini akan bertun-tun berangkat sekolah dan bertun-tun belajar. Bahkan dia dipacu, termotivasi, bahkan ada semacam semangat berkompetisi dengan teman-teman yang lainnya. Bahkan dia berharap menjadi anak yang lebih berprestasi dibanding teman-teman yang lain. Ini buat yang paham. Ini analogi buat yang puasa. Bagi umat Islam yang memahami betapa bahagianya kalau kita puasa, kalau dia puasa, maka dia akan memacu dirinya, mendorong dirinya, agar puasanya jauh lebih berarti dan lebih bermakna. Bahkan kalau bisa, ketemu dengan Ramadan, puasa lagi. Berharap ketemu dengan Ramadan lagi, dia puasa lagi. Dan selalu seperti itu, berkeinginan, bisa puasa, bisa puasa, bisa puasa. Kenapa? Karena dia memahami betapa tingginya derajat orang yang puasa. Buat orang-orang yang belum memahami secara mendalam mengenai betapa tingginya derajat orang puasa, saya yakin, sangat berat untuk menjalankan ibadah puasa. Dia akan berontak dari rumah berangkat yang mau puasa, sampai di tengah perjalanan, dia polos dari puasa. Kenapa? Karena dia belum memahami dan belum mengerti hakikat kebahagiaan orang yang puasa. Puasa adalah salah satu kunci untuk mendapatkan beridau Allah. Allah tidak akan beridau kepada hambanya ketika hambanya menolak untuk berpuasa. Allah tidak akan memberikan kesenangan, tidak akan memberikan rahmat dan ampunan kalau Allah berintahkan puasa, kemudian hambanya menolak untuk puasa. Makanya, bimboan puasa itu cenderung yang disertu adalah keimanannya. Allah SWT berfirman dalam Al-Watah 183 kita ambil kuci di ujung ayat La'allakum Tartakun. Orang puasa diharapkan bisa menjadi hamba Allah yang takwa. Orang yang berpuasa diharapkan menjadi hamba Allah yang mutakil. Dalam ayat lain, Allah janjikan surga itu u'iddat lil mutakil. Surga Allah ciptakan, Allah sediakan, hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang takwa. Salah satunya perilaku orang yang takwa berpuasa. Dan berpuasa, pengaruhnya, manfaatnya, paedanya sangat besar. Di antaranya, menekan sifat kesombongan. Menekan dan meredak sifat ketataburan. Kemudian, membentuk pribadi-pribadi yang tawaguk dan rendah hati. Orang yang rendah hati selalu siap menerima instruksi Tuhan. Orang yang tawaguk selalu siap dan bersedia untuk melaksanakan tugas-tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang takabur selalu menentang perintah-perintah Allah. Contoh kasus Iblis dulu. Segitulah. Wa'idhkul na'lil mala'ikati seduduh li'adama pasajadu illa'idris Segitulah. Abawas takbarok wakana minal ta'firi Wa'idhkul na'lil mala'ikati ketika kami firmankan kepada seluruh mala'ikati us-duduh kata Allah sujudlah kalian kasih penghormatan kepada Adam kasih sambutan yang meriah kepada Adam kata Allah pasajadu maka semuanya sujud semuanya hormat kepada Adam illa'idris kecuali Iblis kata Allah dipertegas Abawas takbarok dia enggak bahkan contah nah ada nih orang-orang mu'min dipanggil Ya ayyuhal lalina manukutiba alaikumusiyam kalian laku iman kata Allah kuasa silahkan ya dia Abawas takbarok udah dia ada kuasa was takbarok tak abur sombong apa menunjukkan dia tidak kuasa merokok sejalan-jalan minum di tempat umum makan di tempat yang terbuka itu namanya was takbarok tapi memang sudah ada dari soronya ya cuma bentuknya saja manusia tapi ruhnya jiwanya bukan lagi manusia anak menentang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala na'udhu billah subhan na'udhu billah puasa juga membentuk pribadi selain menghindarkan takabur tawatu juga membentuk manusia manusia pelakunya menjadi manusia yang jujur yang jujur jadi kita sebelum sholat kan buku dulu ya di kamar nanti ada gak yang kira-kira kubur 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 gitu buat bahasa-bahasa yang tenggorokan aku gak kelihatan ya kan gak kelihatan siapa yang ngeliat wah gak apalagi saya yang tadikan sendiri yang butuh ada yang liat itulah pedannya buasa membentuk pribadi yang jujur diharapkan jujur selama satu bulan jujur sebelas bulan berikutnya dalam keseharian karena jujur itu tidak kondisional tidak kondisional permanen patent sejak kita akhir balik sampai akhir hayat itu jujur harus kita bertahankan kalau ada kata-kata begini jujur itu hancur jujur itu tidak mengujur keliru itu propaganda dari setan fitnah merusak kepribadian muslim yang sejati nantinya jujur tetap harus istikon kita jaga kenjurannya dari mana hasilnya dari kuasa dari kuasa biar kata kita di rumah sahur bareng-bareng kita berada di tempat pekerjaan kemudian pulang di bareng-bareng kumpul di rumah buka bareng itu artinya apa penjujuran kita jaga dari pagi sampai maghrib sampai besok itu manfaat kuasa dan yang paling substansi dalam masalah kuasa bukan soal maedah dan manfaat sesungguhnya tapi yang paling utama adalah kita hamba-hamba Allah sedang menunjukkan kepatuhan kita kepada Allah sedang memperlihatkan kekaatan kita kepada Allah dalam bentuk apapun ibadah maka kita akan jalani dan akan kita lakoni karena memang ini kita dan setiap perintah kita Allah adalah kemuliaan bagi hamba-hambanya karena ketika kita taat kepada Allah maka jalan kita semakin dekat ketika kita patuh kepada Allah maka hubungan kita semakin dekat semakin dekat seorang hamba Allah maka semakin banyak pulang memperoleh kasih sayang Allah semakin taat dan semakin dekat hubungan antara hamba Allah dengan Allah maka dia akan semakin banyak diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu sesungguhnya poinnya ketika orang menjauh daripada tugas-tugas dan perintah-perintah dari Allah maka hakikatnya itu sedang menjaga jarak dirinya apalagi tidak mau berkomunikasi selama sehari sebalam lima kali ada orang yang gak mau komunikasi dengan Allah lagi marahan terus gitu jadi semakin banyak kita komunikasi dengan Allah sesungguhnya semakin baik semakin mulia makanya medianya banyak tuh ada tarawih ada baca Quran ada puasa ada qiyamul la'il banyak sekali media-media komunikasi kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam pernah bertarawih rakaat pertama setelah Al-Fatihah beliau membaca surat Al-Fatihah kemudian juga disambung dengan surat Ali Imran kemudian disambung juga dengan surat An-Nisa tiga surat dalam satu rokaan kira-kira kalau di Indonesia ada Imam Tarawih model begitu bagaimana langsung 10 menit tadi kita ingin selesai antara Tarawih dan Midir saya berharap dengan teman-teman kita disini di Indonesia tolong tambah volume-nya komunikasi kita dengan Allah pasti jangan saksi dengan Allah pasti kalau volume kita komunikasi dengan Allah tambah banyak Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah sayang-sayang memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang lebih dekat kepada Allah dengan orang yang jauh pun Allah kasih sayang dengan Allah dengan hambanya yang tidak mau berkomunikasi dengan Allah pun Allah tetap masih terus menembarkasih sayangnya apalagi dengan hamba-hambanya yang ketaat apalagi ketaatannya berbeda dengan hamba-hamba yang lain lebih banyak insya Allah akan lebih sayang terakhir ya tadi dalam pertiman saya sampaikan sebuah ayat dimana saja kamu berada yudelik kumul mautu pasti kamu akan dijemput oleh maut apa korelasinya ustaz antara puasa dengan maut sangat kuat sangat kuat korelasinya antara puasa dengan maut karena keuntungan balasan puasa itu tidak bisa dirasakan secara total oleh pelakunya ketika di dunia kecuali setelah maut atau Allah dalam hadis kutsinya asawmu li wa'ana ajibihi puasa itu hanya untukku ada penaksiran puasa itu hanya karena aku kata Allah wa'ana ajibihi dan aku akan membalas dengan puasa itu dalam ayat lain kullo nafsir da'i kotul maut nah setelah ayat itu wa'innama tuwakfauna ujurakum yaumal kiyama wa'innama pastinya tuwakfauna ujurakum akan diserahkan kepada kalian balasan balasan ibadah itu yaumal kiyama besok setelah kiyama artinya seluruh hamba-hamba Allah melalui proses kematian kemudian terjadilah kiyama kubro semuanya nanti dibangkitkan kemudian dihisap saat itulah balasan ibadah termasuk balasan puasa diserahkan kepada pelakunya imam al-kirtubi di dalam kitab al-tadkirah fi ahwalil mautah wa umuril akhirah halaman 84 beliau menjawabkan ketika seorang harwa Allah meninggal lalu disemayangkan di dalam kubur maka datanglah malakul azar malaikat yang memang tugasnya mengintrograsi bahkan menyiksa terhadap setiap jenazah yang sudah dikebumikan ketika malaikat ini tampil di bagian kepalanya maka hadir dan tampil pahala sholat kalau bahasa kita yang dia mengambahin kan malaikat kata pahala sholat aku akan siksa nih hamba Allah jangan selama hidupnya sepanjang hidupnya dia menjaga aku maka aku wajib menjadi pembela pindah malaikat ke arah kaki begitu sampai di arah kaki tampil pahala puasa kata puasa ente mengapain saya akan patah patahkan kakinya kata puasa jangan ente gak tahu dulu aku begitu dimuliakan dan diagungkan tidak pernah satu hari pun dia golong puasanya selama rawatan dan sepanjang hidup dia jaga aku wajib membela dia kata puasa lari ke arah lambung kata lambungnya di sisi kanan kirinya pahala haji dan pahala sodako dia tampil ente ngomong aku aku mempatahkan perutnya kata malaikat kata pahala haji dan pahala sodako ente gak tahu dari tangannya keluar ruang yang tak terhingga banyaknya dan tidak sedikit fukor rumah sakit merasakan bahagia karena ulang tangannya ente gak layak untuk menyiksa sahabat Allah ini kata mereka nim in ka udah kalau gitu ente tidur aja deh selamanya pertanyaannya bisakah kita menjaga diri kita dikubur dulu nih insya Allah sholat sudah kita coba istiqamah puasa sedang kita jalani sodako insya Allah ya siap taraweh kan kita keluarin walaupun masih menganak diri ikannya iya biasa kita kalau taraweh malah kadang-kadang kita periksa dompetnya bukan diperiksa di bawah dompetnya mau diisi banyak dipilihin dipilihin dulu yang gede yang kecil-kecil kira-kira saya kuat ada orang jawab begini sugidunnya 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 besok mati tunggang aneh kaktil harta-kaktil orang mintil singintil aman secuil atau tinggal atau tinggal sugidunnya sugidunnya sugidun mobil kakaknya banyak durnya banyak mobil kakaknya besok mati tunggang aneh kaktil besok meninggal tetap naiknya naik kakak 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 meninggal naik kakak kakak orang larat ya sama juga sandri meninggal naik kakak 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 meninggal pakai kakak harta benda orang mintil harta kekayaan kakak ngikut ini sair kelihatannya sairnya orang jawa bukan sairnya wali wali somo jadi terinspirasi dari hadis rasulullah sallallahu alaihi wali salam harta berda orang nitil harta kekayaan kakak ngikut kakak rasul apa yang akan mengikuti mayit itu tidak ahluhu wamaluhu wamaluhu kalau jenazah meninggal diusung ke tanah kusir kalau yang dekat tanah kusir di bawah mau di kumur yang diikuti tiga ahluhu keluarganya anaknya bininya mertuanya kerabatnya teman-temannya semua wamaluhu dan hartanya kalau dia punya mobil mobilnya bawa buat ngantuk teman-temannya wamaluhu dan amalnya kalau dia punya aman amalnya juga ngikut saya pulang balik dua siapa ahluhu wamaluhu dulu dibawa pohon bangga janji hidup semaji ya Allah biar di bawah ke lubang semut juga karena cukup masuk lubang semut yang penting saya ikut abang dah kata si perempuan jadi mbak susah juga saya hidup semati kita berdua bang eh begitu suaminya meninggal bayar di omis nari pulang dua tuh bininya dulu yang janji begitu tangga apa lagi masih muda gitu ya ada tetangganya ikut pikiran ini jangan suhu-sau dulu nih masa idah habis dilamat terima jadi janji itu kemana tuh tetep gak ada bayar nyaw isnali buat temen-temen yang laki-laki lebih barah lebih repot loh temen-temen gak ada lagi loh orang meninggal bininya loh bininya masih di samping dan masih larang lir dan tahlilan tujuh hari bininya udah bisa baca pur'an dan sholat yang istiqomah sekurang-kurang ini gak usah jadi ustaz lah kalau memang kita pengen jadi ustaz karena ada anekdot begini jadi ceritanya ada tetangga meninggal lalu ustaz dibanggil tahlilan kalau di kampung maaf ya pakai piring kecil lalu disitunya ada di rokok jimbo lama jangan dulu nih gak samsu jimbo lama lalu ada menyan lalu ada uang dua ribu merah kata bapak-bapak kata bapak-bapak disisi ngomong ada katanya nah ustaz apes banget duit dua ribu gitu ngomongnya lalu okah nantra ini anak okah aku jadi ustaz mas nasibnya sihal benar dapet dua ribu gitu saya bilang gak boleh begitu kalau ulama kiai ustaz membalik itu menjadi hudama menjadi pelayan masyarakat untuk memberikan kecerahan untuk memberikan nasihat-nasehat jangan dilihat yang dua ribunya kalau kita pikirin yang dua ribunya itu kecil sekali karena kemuliaan di sisi Allah yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang khusus mendakwakan agama Allah itu gak ada tandingannya tapi kan ini penyakit masyarakat sulit dikasih paham seperti itu nah dua hal pulang anaknya jangan sampai kita punya anak cuma bisa nangis doang kita meninggal kira-kira nolongin gak buat kita orang tuanya kalau anak nangis justru kata Rasul innal maikita layu'adabut dibukai ahlihi maik justru akan tambah susah karena ditangisin oleh keluarganya jadi kita punya anak jangan bisa nangis bisa baca Quran gak apa-apa nangis sedih sementara gak masalah tapi ambil Quran baca Quran itu yang akan bergerak orang tuanya dikatanya anak sayang bini cinta itu sesungguhnya sebatas lagi hidup gitu lagi sehat kadang-kadang suaminya sakit bertahun-tahun gak salah mbak ada yang gerung ngembola mbak ustaz tolong dong bilangin ke keluarga suami saya saya pengen dicerai kenapa suaminya lumpuh gitu gak bisa masih nafkah lahir batin padahal lagi gagah perkasannya lagi sehatnya lagi jaya-jayanya luar biasa luar biasa nah itu kan manusiawi oleh karena itu kata kata rasul yang tersisa menjadi teman setia itu hanya satu apanya ramalubu hanya amalnya amal puasa inilah yang akan jadi teman setia kita di kubur amal sholat inilah yang akan menjadi teman setia kita di kubur dan amal-amal sholat lainnya juga itu yang akan menemani kita di kubur itu minimal dan besok ketika kita meniti selama mesakim mereka-mereka atau amal-amal itulah yang akan menghantarkan kita menuju Allah SWT dalam keadaan selamat selamat tentu saja dengan sekecil apapun amal kebaikan pasti akan diserahkan kepada pelakunya sekecil apapun amal kurban pasti akan dikembalikan akibatnya juga kepada pelakunya dosa walaupun kecil itu menjadi berbasalah dosa walaupun kecil itu menjadi kesulingan bagi pelakunya contoh ceker ayam kan lebih gede dari tulang banden ikan banden atau tulang ikan mujayan ibu-ibu biasanya yang hafal tentang tulang walaupun kecil itu tulang ikan banden itu kalau misalnya ternyata nyangkut di tenggorokan bermasalah tidak harus tulang kaki tiga itu ya gak usah tulang banden ini sekedar analogi artinya kalau tulang ikan banden aja udah jadi masalah ketika dia nyangkut di tenggorokan apalagi sampai tulang kaki sapi maksud saya begini sekecil apapun dosa itu akan menjadi kesulitan bagi pelakunya apalagi dosa besa gitu buat gambaran cukup ya ya kurang hampir setengah dua saya gak mengurangin haknya ini dosa iya nah sekirat sekarang sedangkan sisa waktu untuk tanya jawab tapi nanyanya jangan yang susah-susah bisa lagi puasa bingung jawab bingung jawab bingung jawab jadi ada yang bisa kita singgulkan dua puasa ini menjadik kita untuk tidak sombong dan tidak takabur supaya dia pernah kejujurnya dan begitu dasarnya amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini untuk bakal kita nanti di kehidupan yang abadi baik kita masuk ke session tanya jawab mungkin ini ada dua ya ada dua mas batangan kayaknya Pak Ustam ini gede banget jadi satu ikwan mungkin dan satu akhwat gitu ya jadi silahkan yang mau bawa pulang mas batangan silahkan bertanya kepada Pak Ustam silahkan terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sebelumnya mohon maaf tak ada dua pertanyaan mengenai niat tadi nah pertanyaannya adalah bagaimana caranya membersihkan hati meluruskan niat dan menyempurnakan ibadah di bulan permadan ini agar kita mendapat predikat takwa sedangkan kita pekerja yang sibuk terus yang kedua adalah bagaimana hukumnya bila kita meluangkan waktu untuk tada harus kurhan serta mungkin sholat dua di jam kerja terima kasih ketika teman-teman di Indosan ingin menjadi karyawan yang baik ingin menjadi bagian dari Indosan yang mendapatkan prestasi yang baik makanya kehadiran di Indosan tidak lain hanya untuk membesarkan Indosan tidak yang lain bahkan ada kalanya yang sangat ideal atau idealis dia bilang kalau soal gaji saya tidak begitu perhatikan yang penting perusahaan ini menjadi besar karena dengan sendirinya ketika perusahaan besar maka perusahaan itu akan sangat besar juga perhatiannya kepada seluruh pekerja dan pegawainya itu untuk meluruskan niat niat ibadah secara umum baik kuasa sholat dan lain-lain semaga maka itu hanya karena Allah makanya niatnya selalu lila 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 semuanya karena Allah karena mengagumkan Allah karena mematuhi Allah karena ingin mendapatkan keridoan Allah ketika itu semuanya sudah dilakukan maka sesungguhnya Allah akan memberikan keridoannya kepada hamba-hamba itu yang pertama yang kedua bagaimana hukumnya ketika kita melakukan sholat sunnah seterhana jawabannya itu kan sholat sunnah kita harus juga sunnah sedangkan tugas melaksanakan kewajiban-kewajiban di jam kerja adalah satu kewajiban mau pilih yang wajib kerjakan yang sunnah atau mau mau kerjakan yang sunnah tinggalin yang wajib itu jawabannya saya kira kalau mau misalnya seperti itu ada kesepakatan saya pernah baca di dalam kitab annawadir annawadir ada seorang pembantu rumah tangga sebelum dia jadi pembantu rumah tangga dia sudah istiqomah sholat malam sudah istiqomah sholat malam kemudian juga dia sudah istiqomah sholat Tuhan lalu dia ngomong sama kajikan Tuhan sebelum saya diterima menjadi pembantu rumah tangga di tempat Tuhan saya minta kebijakan ada perjanjian ada kesepakatan bersama saya tidak biasa meninggalkan sholat Tuhan kan ini sudah menjadi cara hidup saya dan saya juga malam sholat malam jadi waktu ini tolong jangan diganggu kata si pembantu ini selebihnya waktu tersatuan kalau ada kesepakatan tersebut itu boleh akhirnya perusahaan tidak dirugikan jangan kemudian kita berasal kita mau sholat Tuhan mau mau baca Quran bahkan kadang-kadang di lama-lamanya baca Quran yang belum satu juz ya kalau paling satu juz di rumah aja kan gitu ya jadi jangan merugikan perusahaan karena apa karena gajinya kan otomatis sesuai dengan jam kerja katakan gaji 2 juta 3 juta atau berapa gitu kan dengan hitungan jam kerja yang sama tanpa didanggu dengan aktivitas yang sungai saya kira itu ya baik saya coba pertanyaan lagi dari akhwatnya kalau ada yang mau bertanya silahkan gak ada oh ada silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau tanya masalah puasa ya tetapi ini bukan berhubungan dengan puasa Ramadan jadi waktu tarawih itu dikatakan oleh Ustadz yang ceramah dianjurkan bagi kaum muslim itu untuk berpuasa pada hari lahirnya misalkan jika orang itu hari lahirnya adalah hari selasa diwajibkan diwajibkan berpuasa pada hari itu dikarenakan jika pada saat itu maut memanggil emang dikatakan bahwa maut itu memanggil kita itu pada hari lahir kita yang saya mau tanyakan ada hadis atau di Al-Quran yang menerangkan itu itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau orang jawab bilang puasa weton weton itu artinya hari lahir selama saya membaca beberapa referensi kitab-kitab klasik ataupun kitab-kitab yang berkaitan dengan keislaman itu saya belum menemukan tentang puasa weton puasa hari lahir boleh kita baca kitab hidayah itu salikin sebenarnya tulisannya pakai bahasa Arab tapi bahasanya bahasa Indonesia itu ada puasa puasa sunnah yang dianjurkan oleh misalnya bulan Muharram kemudian 10 hari bulan Dulhijjah kemudian juga hari Senin dan hari Kamis gitu kemudian juga puasa ayamul bid ayamul bid itu tanggal berapa 13, 14, 15 di tengah bulan komari ya bukan bulan bulan masehi tapi bulan islam tanggal 13, 14, 15 ayamul bid namanya 6 bulan nah yang saya tahu itu tentang puasa selain daripada itu tadi yang ditanyakan itu munculnya dari orang-orang katakan kepercayaan untuk katakan apasnya seseorang itu sesuai dengan hari lahirnya supaya agak apas katanya gitu dia suruh puasa tapi kalau malakul maut datar iya tetap aja apas ya iya karena gak bisa dibandingi oleh puasa hari wetom tetap aja gitu jadi puasa puasa yang sudah ada tuntunannya aja misalnya hari Sekedar Kamis gitu ya kemudian 10 Muharrem kemudian bulan bulhijjah gitu saya kira itu atau 6 hari bulan sawal nanti ya setelah Ramadan itu sekiranya rakyat insya Allah itu lebih baik oke terima kasih Ustaz dengan demikian kasih kita pada hari ini sudah selesai mari kita baca Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin kurang lebihnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum